Kisah Zaid Al-Hoyr, karakter yang disukai Allah Zaid Al-Hoyl, pada masa Islam dipanggil oleh Rasulullah SAW sebagai Zaid Al-Hoyr. Saat itu Zaid Al-Hoyl sedang mengembalakan unta-unta milik saudara perempuannya, jumlahnya kira-kira 100 ekor. Ketika malam tiba, salah satu ekor unta dicuri, siang harinya Zaid Al-Hoyr berhasil mengejar dan menangkap pencuri tersebut. Lepaskan unta jantan itu! Lalu pencuri menjawab, Tidak, aku meninggalkan keluarga ku di Hira, dalam kondisi kelaparan. Aku telah bersumpah tidak akan kembali kepada mereka sebelum berhasil membawakan mereka makanan atau aku mati karenanya mencuri. Zaid menyuruh pencuri naik kuda bersamanya di belakang. Setelah berdialog panjang, si pencuri akhirnya menyadari bahwa yang saat ini memboncenginya itu adalah Zaid Al-Hoyr bin Muhalhil, yang dikenal sebagai penawan yang baik. Zaid mempersilahkan pencuri itu tinggal di kemahnya selama dua atau tiga hari. Saat hari ketiga, Zaid berperang melawan Bani Numair. Kemudian berhasil memenangkannya dan memperoleh harta rampasan sebanyak kurang lebih seratus ekor unta. Unta rampasan itu diberikan kepada si pencuri. Beberapa waktu berlalu, Zaid menemui Rasulullah yang sedang berpidato. Nabi SAW bersabda, Di Madinah, Zaid terkena wabah demam. Tak lama kemudian, ia menghembuskan nafas terakhirnya menghadap sang holik.